Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatani Alhamdulillah hari ini admin akan share kembali ke teman-teman semua kita hari ini akan membuat pupuk organik cair terbaru sahabatannya mudah-mudahan ini viral sahabatani ini pupuknya yaitu raja ke susu sahabatannya ya yaitu ragi air jakaba ketan dan susu sahabatan ya apa itu ragi nah inilah lagi nih Nah kita akan menggunakan ragi tape satu butir sahabat ya Kenapa kita menggunakan ragi karena kita akan menggunakan tepung ketan ya tepung ketan putih rose bran sahabatnya Kenapa membuat ini karena biasanya tanaman yang dipupuk menggunakan tepung seperti ini tanamannya lebih lebat nah makanya admin lanjutkan untuk berkreasi membuat pupuk dari jakaba plus ketan plus susu sahabatnya Oke sahabatani untuk ketannya ini ini sudah kita rebus tadi sahabatnya nah seperti ini sekarang ini kita panaskan sahabatani beberapa menit sampai seperti ini dan Alhamdulillah ini sekarang sudah dingin dan ini sudah bisa kita buat pupuk sahabatnya nah caranya kita tinggal ambil ketan ini satu gelas sahabatannya ya kemudian kita tambahkan air 2 gelas ya atau 400 ml kemudian kita masak sahabatan ya Nah jadi hasilnya seperti ini nah ini juga alasan Kenapa kita menggunakan ragi karena kita akan mengekstrak ini sahabat ya kita akan fermentasi tepung sahabat ya Oke untuk caranya tadi itu ya kita rebus ini tepungnya sampai seperti ini sampai menjadi bubur seperti ini sahabat ya Oke sahabat selanjutnya kita tinggal taburkan ini ragi ke tepung ini sahabat ya oke selanjutnya kita tinggal isi dengan air jakaba nah air jakabanya ini ini sudah tahap kedua sahabat ya setelah kita dipermentasi menggunakan jakaba dari bahan organik dan sekarang ini sudah kita jemur sahabat ya dan ini juga supaya teman-teman tahu bahwa membuat pupuk itu itu harus dikreasikan supaya lebih mantap hasilnya nah jadi hasilnya seperti ini air jakaba dari bahan organik dan bahannya sudah admin share juga pada video ini silahkan cek aja untuk bahan ini ini dipermentasi menggunakan jakaba sahabat ya dan sekarang sudah melewati tahap penjemuran dan sudah dijemur juga selanjutnya kita akan fermentasi lagi dengan ditambahkan ketan dan susu sahabat ya Oke sahabat Tani kita masukkan dulu ini air jakabanya yang sudah dijemur sahabat ya oke sahabat Tani sekarang kita tinggal aduk menggunakan botol ini saja sahabat wow jadi bubur sum-sum sahabat kita aduk sampai halus sahabat ya supaya mudah dimasukkan ke dalam botolnya sahabat ya oke sahabat selanjutnya kita tinggal masukkan ke dalam botol ini sahabat ya buah ah yang yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mantap hari ini sahabat agak berbiaya ini sekitar 17 ribu plus ini ya ini belanjaan lagi plus susu ini dan gula ini 15 ribu tadi dan mungkin harga tepungnya 2 ribuan jadi sekitar 17 ribuan ini biayanya oke sahabat selanjutnya kita tinggal masukkan susunya sahabat ya selanjutnya untuk yang terakhir kita tinggal masukkan gula sahabat harus banyak-banyak sahabat yang penting ada aja kita masukkan gula merah selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat sudah cukup ya gula merahnya sekitar 1 sendok sahabat oke sahabat selanjutnya kita tinggal fermentasi ya baik menggunakan cara seperti ini ataupun ditutup menggunakan kain itu boleh-boleh aja sahabat ya yang penting kita fermentasi ini minimal kita fermentasi selama 15 hari dan pupuk ini kita buat juga ini buat memupuk tanaman tomat full organik sahabat ya nah jadi ini nantinya akan menjadi pupuk perangsang bunga pada tanaman tomat sahabat ya makanya kita gabungkan dari air jakaba sahabatan ya nah ini admin sengaja bawa ke sini jakaba ini supaya teman-teman paham ya jakaba itu seperti ini dan itu tadi airnya sahabat ya yang diisi di botol ini sahabat ya dari air ini yang kita jemur sahabat ya oke sahabat tani kita tinggal fermentasi selama 2 minggu nah untuk dosisnya kita kocor nanti sahabat ya untuk dosisnya nanti kita ambil dari sini kalau untuk kocor 200 ml per 10 liter air sahabat ya kalau untuk spray gunakan setengah gelas aja dulu ya per 1 tanki ya 15 liter kalau dikira tanaman baik-baik aja gak over dosis bisa teman-teman tambahkan menjadi 200 ml per tanki ya untuk spraynya jangan lupa bagikan tips ini ya ke para petani organik lain supaya yang lain juga ikut mencoba perpaduan antara tepung ketan dan susu sahabat ya susu sapi oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati